Sudah weekend, Tribuners sudah saatnya untuk Anda melepas penat setelah seminggu beraktivitas. Dan pas banget Ratu Sejadi sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia yang tentunya bisa Anda kunjungi. Bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di seluruh Indonesia, inilah live travel update selengkapnya. Yang pertama Tribuners, kalau ngomongin soal destinasi wisata alam di Indonesia rasanya nggak akan habis ya. Satu di antaranya yang keindahannya sudah sampai ke telinga internasional yakni Bali dan sekitarnya termasuk Nusa Penida. Satu lokasi di Nusa Penida yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida. Lokasinya ada di antara Pelabuhan Toya Pakeh dan Buyuk. Pemandangannya sangat indah Tribuners dan dekat dengan lokasi wisata lainnya. Supaya semakin jelas lagi sudah ada Arini yang akan menceritakan. Halo Arini. Halo, selamat sore Ratu. Selamat sore Arini, boleh dijelaskan lebih rinci lokasi dari Dermaga Banjar Nyuh ini? Silahkan Arini. Oke, Pelabuhan Dermaga Banjar Nyuh ini bertepatan dengan di antara Pelabuhan Toya Pakeh dan juga Buyuk ya. Ini adalah merupakan Dermaga yang ada di Nusa Penida dan Banjar Nyuh ini merupakan salah satu akses untuk masuk ke Nusa Penida begitu ya di bagian barat. Tepatnya ini tuh berdekatan dengan Pulau Nusa Ceningan, Nusa Lembongan dan kemudian juga Pulau Bali pada umumnya. Begitu Ratu. Kemudian akses untuk bisa menuju ke Dermaga ini seperti apa Arini dan akomodisinya bagaimana? Oke, karena ini memang berada di Pulau Nusa Penida yaitu Pulau dari seberang Bali tapi masih termasuk dalam kawasan Bali. Maka akses menuju ini harus menggunakan fast food begitu Ratu. Untuk mencapainya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit dari Pelabuhan Sanur, Bali ya dan Pasar Timur kemudian ke Banjar Nyuh ini sekitar 30 sampai 40 menit begitu Ratu. Kemudian saya dengar kabarnya pemandangan di sana sangat indah Arini. Boleh digambarkan seperti apa? Oke, pelabuhan ini memiliki pemandangan yang sangat indah yaitu kita bisa melihat laut di antara bukit-bukit gitu ya karena memang di Nusa Penida ini yang jadi terkenal adalah airnya yang biru dan jernih sekali sehingga karang-karang itu sampai terlihat seperti itu Ratu. Kemudian saya dengar juga ada satu ikon di Dermaga Banjar Nyuh Nusa Penida ini. Boleh dijelaskan ikonnya itu apa sebenarnya Arini? Oke, ikonnya dari Banjar Nyuh ini adalah menara yang menjulang tinggi yang bisa dilihat ya menara putih itu menunjukkan bahwasannya seperti sejarah yang ada di pelabuhan Banjar Nyuh ini yang jadi ikonnya itu si Ratu. Saya penasaran Arini untuk aktivitas yang bisa dilakukan di lokasi ini. Ada apa saja? Oke, untuk aktivitasnya di sini tuh terdapat beberapa aktivitas masyarakat baik itu perekonomian maupun wisata ya Ratu. Di sini juga terdapat warung-warung jadi ini adalah salah satu Dermaga yang merupakan pusat perekonomian warga di Nusa Penida dan juga biasanya kita sebagai pengunjung kalau mau ke Nusa Penida itu dijemputnya di pelabuhan Banjar Nyuh ini. Jadi banyak sekali agen-agen wisata yang sudah standby di sini begitu Ratu. Terakhir Arini saya penasaran tadi disebutkan bahwa Dermaga ini dekat dengan wisata beberapa lokasi wisata lain begitu di Nusa Penida. Boleh disebutkan ada lokasi wisata apa saja yang berada di Dermaga Banjar Nyuh ini? Oke, berdekatan dengan Banjar Nyuh ya itu ada lokasi pantai di Nusa Penida di sebelah barat itu kan Nusa Penida dibagi dua bagian ya di sebelah barat maupun sebelah timur. Sedangkan pelabuhan Banjar Nyuh ini adalah akses masuk di sebelah barat Nusa Penida yaitu berdekatan dengan seperti pantai Kelingking, kemudian pantai Broken Beach, dan pantai-pantai yang lain yang ada di sebelah baratnya Nusa Penida begitu Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya yang bisa tripunus kunjungi ya di akhir pekan ini atau mungkin bisa di-list dulu dimasukin ke list tujuan nanti untuk liburan di akhir tahun. Terima kasih Arini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!